Intro 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 Hai semuanya, welcome back to my channel The SimSempat Dunia Hayala and Putri Sim So, I hope you're having a really awesome day And today, kita akan beri lagi nih The SimSempat Indonesia Bareng sama aku di 100 Baby Mermaid Challenge Oke, jadi teman-teman banyak banget yang minta aku Untuk lanjutin Baby 100 Mermaid ini Oke, jadi hari ini aku bakal Mainin lagi, dan by the way, kita bakal Langsung aja main gameplaynya, tapi disini Ceritanya si Mini itu, dia Lagi sakit perut teman-teman, dikarenakan Kenapa? Dikarenakan dia udah Mau lahiran anak keberapa ya? Lupa Teman-teman, yaudah kita main gameplay aja ya Oke, jadi sekarang si Mini Dia lagi very uncomfortable banget Karena dia udah pengen lahiran teman-teman Udah kontraksi ya gitu, jadi Kita bakal suruh si Mini Untuk pergi ke rumah sakit sendirian ya Mana dong? Pilihannya mana? Si Mini mau kemana? Dia mau cek toddler dong Mini kamu tolong, kamu langsung Have baby at hospital ya Kita bakal suruh si Mini Pergi sendirian aja Karena ada banyak baby Yang harus diurusin di rumah ini ya Oke, si Alice Mereka lagi ngapain? Lagi ngerjain PR dong Good banget gak sih mereka Oh iya, mereka kapan si edge up? Oh my god, lihat dong Si Alice kreativitinya, dia tuh Skillnya udah level 7, dan sosialnya udah level 9 dong Wow, si Ali juga udah Di atas 3 semua, jadi Kalau kayak gitu Kita bisa edge up mereka ya teman-teman Yaudah lah, kita bikin acara ulang tahun aja Ayo untuk mereka Mereka ulang tahunnya kapan sih sebenernya? Hmm, masih lama dong Tapi aku kayak pengen edge up mereka sekarang gitu loh Karena skill mereka udah di atas 3 Kan gitu kan challenge-nya Harus di atas 3 Dan ini kenapa? Toddlers cannot be left home alone Send to daycare aja kali ya Yaudah deh Oke Si Ali Ali mau ngapain? Mau makan dong Si Alice masih belajar Terus si Baby Ben Where are you? Oke Siapa yang mainan ini ya? Kok Kalian merantakin rumah sih? Padahal maminya lagi Itu loh Lagi lahiran Mereka malah merantakin rumah teman-teman Yaudah Dan disini Congratulations It's a girl Yippee Jadi Mereka udah Punya adik lagi Cewek Jadi teman-teman disini aku udah random namanya Dan Comment yang terpilih itu Saran nama dari dia Dan thank you untuk semua yang udah komen Dan thank you untuk dia Untuk semuanya Thank you Dan disini si dia bilang Imut banget sih Oh thank you so much Dan Disini dia Ngasih beberapa saran nama Nah Tapi aku bakal ambil Nama yang Oceana Karena kan Kayak Kayak apa ya? Kayak Mermaid banget gitu loh Nama Oceana Kayak kelautan banget ya gak sih? Oh Makasih ya yang udah kasih saran-saran nama Maaf yang namanya belum kepilih Jadi Anak Mini yang Terakhir ini Yang keberapa sih? Yang kelima ya Kan aku kasih nama Oceana 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 Jadi ini adalah Saran nama dari si dia Thank you ya Dan yang belum terpilih Maaf banget Kita nanti di next baby Kita bakal mainin random nama lagi ya kan? Oke Yepi Udah selesai deh By the way Baby Ben Please stop main komputer kamu Ini bersihin dulu ya rumahnya Kenapa coba ya? Kok maminya lagi lahiran Malah anaknya pada nakal-nakal Oke Jadi ini adalah baby Oceana Coba dong kita lihat Oh dia lagi Bobo Uh Digendong sama Mami dulu ya Eh Kok malah nangis dong? Aduh maaf-maaf ya Digendong Mini malah nangis dong Ya ampun si Mini malah gangguin anaknya Bobo gitu ya Saking fengnya sama anak gitu loh Kayak pengen peluk-peluk anaknya mulu Mirip banget gitu ya Sama si Alice waktu masih bayi Uh So cute Hehehe Yaudah kalo kayak gitu Sekarang si Mini Coba Si Cassie kamu where are you? Kamu kenapa Blongo aja disini Aku bingung ya Tablet untuk si toddler kita tuh kemana gitu loh temen-temen Karena Kayak ilang aja gitu Oh jadi si Ben tuh kayak Kak tolong dong bantuin aku ngerjain PR Karena aku kan Belum sekolah gitu kan Baru mau sekolah Gimana kakak bantuin aku ngerjain PR gitu Oke Si Alice tolong dong kamu Bantuin adik kamu ngerjain PR ya Terus kata Alice Oh kamu harus kayak gini kayak gini kayak gini ya Biar kamu bisa cepet naik kelas Eh kok naik kelas Naik grade nya gitu ya Oke Dan Si Mini kamu mau pipi ya udah pipi dulu Si Ali lagi nonton kartun kesukaannya ya Tuh Apa dong itu? Oh aku lupa itu apa ya temen-temen Hehehe Oh oh my god Si bocil Kamu ngapain Orang disuruh main boneka Kok dia malah Berantakin rumah dong Kasian banget si Mini kan Mini nya harus Itu apa namanya Yaudah kita suruh si Ya sih kenapa gak mau main boneka sih Kamu malah mau coret-coretan di rantai Hehehe Yaudah Bentar ya Ben Aku mau ngurusin si Gami Si Gami itu loh Attention nya low banget Dia pengen diajak main Terus kita bakal Ajak si Gami main dulu ya Karena si Gami udah Attention nya kurang banget Dan si Gami jadi sedih deh Dia kayak butuh perhatian gitu Yaudah kita tanya Gami Jangan sedih-sedih ya Aku akan selalu ada untukmu Tuh kan si Gami mah suka banget Gigitin hidungnya si Alice Mentang-mentang Alice mancung kan Hmm loh Kok malah si Mini dong yang main doll Lah Ini si Si siapa ini Si Oh my god Kamu kenapa Dia marah gara-gara dia bilang Aku gak pengen punya adik lagi Aku gak mau punya adik Katanya kayak gitu Aku males punya banyak sodara Tuh ya ampun Kok kamu jahat Kayak si Why Dia kayak benci banget tuh Ngeliat Si Oh Siana Jangan gitu dong Gimana sih kamu Wah Kok gitu banget Itu kan sodaramu gitu ya Kita bakal Apa ya Kita kasih itulah Mungkin si Cassie kayak Mami Jangan punya banyak-banyak anak dong Mami tuh ajak Udah jarang diurusin kan katanya Mau punya anak lagi gitu Pusing dong akunya Katanya kayak gitu Ya 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 Maaf ya Tapi gimana Kan Mami harus Ikutin challenge ini ya Tapi Mami tetep sayang sama kamu Kamu jangan marah-marah Kamu harus sayang sama Saudara-saudara kamu ya Kak Kita bilang You'll be okay Kamu akan banyak-banyak aja kok Kalau kamu punya banyak saudara Kan jadi banyak yang Bisa ngebantu kamu Gitu kan Ya Oke Oke Yaudah lah kita Biarin dulu eh by the way Si Mini tuh suka banget loh main boneka Temen-temen gak tau kenapa ya Dia suka banget main Barbie Dan by the way Tadi kan aku ceritanya Mau nge-edge up si Alice sama si Alice kan Karena mereka udah lama banget gak Edge up-edge up temen-temen Jadi mungkin kita bakal edge up mereka Makan apa ya Kita bikinin kue strawberry Karena si Alice bilang Mams aku suka banget sama strawberry Jadi kalo ngasak sering-sering yang ada bau-bau strawberry ya Kayak gitu kan Oke Dan si Cassie masih marah banget Dia kayak Kak aku gak pengen punya adik lagi Maus banget Kenapa sih harus punya adik lagi Gitu kan Dan kayak si Alice Aduh kamu tuh ngapain sih Gitu kan Udah lah jangan kayak gitu Kamu harus sayang lah sama saudaramu Gitu kan Masa benci sama saudara sendiri Yaudah peluk sini peluk ya Jangan kayak gitu ya Oke 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 aku pengen suruh si Cassie untuk sleepy Karena Kenapa Daripada dia marah-marah kan Berantakin rumah Mending dia bobo aja Oke Silahkan bobo ya Oke Kalo kayak gitu Ini ada piring kotor Kita taruh Eh udah selesai dong ini Yaudah yuk Ini kita cuci dulu Bantuin si Mami Mini Terus si Mini Kamu tolong Add birthday candles Alright Dan Kita bakal Suruh Ali Sama come here Come here Yuk kamu harus ulang tahun hari ini Happy birthday Ali Happy birthday Ali Yippee Akhirnya Akhirnya Edge up Ali dong Oh my god Aku Sangat Sedih sekali Jadi Si Ali ini Dia itu ah Sifatnya insider ya Temen-temen Dia tuh suka banget Ke klub Dia tuh kayak cinta banget Sama klub dong Oh my god Dia anak klub dong Ceritanya Aku gak tau ya Kenapa Ali kayak gitu Dan terus Aku pengen si Ali itu orangnya cheerful ya Karena emang Dia tuh Anaknya tuh kan emang happy mulu gitu ya Kayak santuy aja Semuanya dia ajak santuy aja kalo si Ali gitu kan Dan aku pengen si Ali tuh Popularity Popularity Karena Dia tuh Anaknya emang suka main gitu kan Suka ngobrol sama orang-orang Dan dia tuh terkenal gitu Oke Oh my god Oh my god dong Kok Ali kayak gini Kok kayak gitu si Ali ya Gak mirip kayak gitu loh temen-temen Dan si Alice juga Yuk go here Go here Kita edge up si Alice juga Oke Sini nih Please dong Anakmu kan Lagi edge up Sini Happy birthday Alice Oke Oke Jadi si Alice itu Anaknya gloomy Dia tuh kayak mudah set gitu ya Temen-temen Dan dia itu Ceritanya Romantic Dia tuh romantis gitu Ceritanya Anaknya tuh suka ngebuciin Kayak gitu ya Karena dia romantis Aku pengen Inspiration Dia love Dia kayak pengen Jadi So mad Dia tuh pengen menemukan cinta sejati gitu loh Ceritanya Ya kan Taraaa Oh my god What Tidak Dia mukanya mirip ini Tapi kok menor banget gitu sih Dan rambut mereka kenapa aneh-aneh Kita itu aja yuk temen-temen Kita Apa sih namanya Apa sih namanya Kita make over mereka yuk By the way Si Si Siapa ini Si Ali Itu mermaid bukan sih temen-temen Oh iya si Ali mermaid dong Alice juga mermaid Oh my god I don't know Oke Kita make over aja dulu aja yuk Oke temen-temen Jadi disini aku bakal make overin si kembar Si Alice dan Ali Tapi by the way Sebelum itu Aku tuh kayak sedih banget Kenapa Ali harus insider Aku gak pengen dia kayak jadi anak nakal Karena setelah secara kan Si Ali tuh anak good gitu kan Kalian tau kan Aku pengen kayak dia tuh aktif aja Dia tuh harus aktif gitu ya Harus suka olahraga Biar dia sehat Biar dia bisa menjaga maminya gitu kan Karena dia anak satu Eh anak cowok yang pertama gitu kan Temen-temen So aku bakal speedcast ya Biar gak kelamaan Let's go Everything Yung Tepuk selamat menikmati 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 selamat menikmati